Hai 1 ketemu lagi sama saya di MSD channel kali ini saya sedang berada di atap genteng nih di atas genteng ya teman-teman ya ini enggak sengaja kita tanam waktu itu di tembok di pinggir tembok dan sekarang sudah merambat ke atas-atas genteng ya teman-teman ya Nah hari ini mungkin kita panen ya sebenarnya temukan panen sih jadi kita mau ngebersihin tapi kok kayaknya bisa nih dijadikan bonsai banyak bentuk-bentuk yang mirip-mirip ya bisa dijadikan bonsai lah Oke langsung aja kita cek yang ini kita sikat udah-udahan bagus nih oke nah cakep yang ini nah seperti ini ya guys tuh ini udah ada cabang-cabangnya tuh bisa lihat kan tuh lumayan kita bersihin rata-rata kebawah Oke lanjut ya kita cari lagi banyaknya Aduh ternaik lagi dikit dah Bismillah nah nah ini cakep nih kalau pakai gunting ini enggak mempan guys dia lumayan keras batangnya makanya harus pakai gergaji-gergaji aja Gak mempanoh agak-agak apa sih namanya uled nah pokoknya lumayan lah gede-gede buat mame eh oke nah ini oke nih tuh namanya pohon rambat dolar di atas genteng guys di atas genteng ini bukan di bawah ini ini di atas genteng ya Aduh kita lempar lagi ya oke lanjut lagi nyari yang gede ini kali ya nggak kelihatan sih soalnya nih tuh ya kita bodot aja udah ya nggak kelihatan uh macet guys macet guys nah cakep nih ceper sekali guys oke tuh akarnya dia kalau dia mah di setek juga hidup sebenarnya kalau pohon ini ceper kan tuh kelihatan kan tuh aduh menggelur tuh tuh ah cakep nih tuh nanti kita bersihin oke itu cimpin udah bawah ya oke lanjut lagi ya capcuy kita cari-cari lagi nah ini juga cakep nih lumayan cakep dah mungkin ini nggak kita panen semua ya guys ya kita los dulu biarin di atas genteng mungkin yang kira-kira enggak ini mungkin kita bentuk di atas nanti next video mungkin ya kita bentuk di atas kita kawatin ya kan kita kasih kita wiring di atas mungkin dia bisa jadi bagus nanti pas panen oke oke mungkin ntar kita lanjut lagi videonya di bawah nih oke ya kita ikutin terus videonya ya oke saya udah turun oke udah turun dari tangga tuh tadi dari atas tuh dari atas ya udah ini hasilnya nih oke langsung kita kumpulin aja disini nih tuh nah ini media tanemnya udah saya siapin ada pasir malang sama pokok pit oke sama pot juga nanti kita nggak pakai polybag kita langsung masukin pot aja nah ini potnya ukuran 20 oh 18 oke ukuran eh nggak ukuran 15 tuh ukuran 15 ya oke pot 15 pot plastik oke kita lanjut lagi ini ada lagi tuh oke kita kumpulin aja dulu semuanya sebelum kita tanam ini kita bersihin dulu nah kayak gini tuh gua angin daunnya ini gunanya buat menghindari stress pada si pohon tersebut ya katanya buangin sekalian kita lihat bentuknya kayak gimana ini dibuangin semua oke dan videonya saya cepetin aja ya oke temen-temen nah nah ini dia hasilnya ya guys ya tuh nah hasilnya setelah kita pruning nah kita buangin separoh daunnya nah nanti daunnya ini jangan dibuang ya guys nah ini daunnya nanti kita fermentasi gimana caranya pokoknya ikutin terus videonya nanti saya kasih tau caranya gimana biar ini jadi pupuk atau ya nggak jadi sampah lah ya ini berdua daun-daun kayak gini nih daun-daunnya sisa-sisa pruningan itu sebaiknya jangan dibuang atau jangan dibakar lah nanti kita bikin eh apa kita fermentasi gimana caranya kita ikutin terus videonya nah dan untuk ini sisanya yang kecil-kecil tuh ini masih kecil-kecil nih nanti kita tanam lagi ya kita tanam di polybag kita ground lagi kita ground kita tanam ulang ya di tanah biar gede lagi biar tepat besar oke ikutin terus videonya ya nah oke sekarang untuk penanamannya kita pertama kita siapin dulu pasir malang yang halus nah ini pasir malang halus ya nomor satu eh pasir malang halus kemudian kokopit dan pot kalau ada juga polybag juga boleh oke terus kenapa saya pakai pasir sama kokopit karena kebetulan kita bereksperimen aja ya emang mungkin di tanah juga bisa hidup cuman biasanya kalau di tanah itu dia agak lambat pertumbuhannya ya teman-teman ya makanya saya coba pakai pasir malang sama kokopit nanti ini dicampur atau diaduk ya diaduk dicampur nanti kita lihat prosesnya kayak gimana oke lanjut ya oke teman-teman nih sekarang kita tuang pasir malangnya kita tuang ini kemudian pokopitnya juga oke kita tuang satu banding satu satu kantong ini kantong tiga kilo ya sama pasir malangnya yang lima kilo kita aduk kita aduk rata seperti ini kita aduk 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 nah setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam polybag eh polybag pot nah polybag juga boleh kalau ada kebetulan polybagnya habis kemudian si pohon ini nah ini nih pohon ini kita tanem nah tanem seperti ini ya tanem seperti biasa orang nanem tanem 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 oke 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 nah setelah kayak gini kita siram oke sekarang kita siram ya guys sampai kulit oke tepat tak ini kedai selamat menikmati selamat menikmati kita pindahin ke tempat yang sejuk ya yuk kita pindahin yuk kemana kita pindahinnya ya ke tempat yang adem dengan tempat panas oke nah disini mungkin nih nah iya tah di dia tah nah disini ya oke kita taruh disitu aja tempatnya adem oke yuk kita si meong 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 santai amat lo meong oke lanjut kita tanem-tanem lagi aduh kita tanem lagi tuh ini bukan kayak pohon rambat dolar udah ya guys tuh udah kayak pohon konvensional pada umumnya ini mah tuh padahal itu pohon rambat dolar ya guys ya yang biasanya merambat kayak gini tuh tuh biasanya kan dia merambatnya begini tuh kan di tembok-tembok ya kan nah sekarang kita ubah haluannya guys kita tanemnya di pot ya kan biasa dia merambat-merambat di tembok tuh kayak gini tuh tuh kayak gini kayak gini ya kan kayak itu tuh merambat-rambat kayak gini nah sekarang kita ubah apa kita ubah habitatnya habitatnya jangan di tembok tapi di pot oke biar lebih estetiknya gak tuh yuk terus kita ikutin terus taruhnya kita disini aja guys nah deket air juga tuh biar gampang ngiram ya guys ya oke lanjut ya maka gue pake sendenya oke teman-teman nah ini tadi sampahnya atau sisa-sisa daunnya yang tadi kita apa kita buang ini jangan dibuang ya kita taruh di dalam bak seperti ini atau karung atau apalah kalau kita simpan di tempat yang bisa menampung daun ini ya ya kita jadikan pupuk lagi gimana caranya nanti kita kasih tau ya oke oke seperti ini pokoknya metode ini ya kalau misalkan teman-teman lagi pruning habis pruning terus daunnya banyak gitu khususnya daun ya daun semua terus dibuang gak ada tempat sampahnya atau dibakar takut mengganggu tetangga asapnya ya kan mendingan kita manfaatin aja gitu kan dibakar asapnya takut mengganggu tetangga ya kan terus mau di apa dibuang tempatnya udah gak ada tempat sampahnya penuh atau gimana gitu nah solusinya ini oke nah ini ikutin terus ya untuk mempercepat pengurayan ini biar cepat busuk atau cepat hancur nah gimana caranya nah ini saya menggunakan ini ini bukan iklan ya cuman ini ya tuh ini udah banyak orang pakai banyak ya banyak dipakai orang untuk mengurai apa namanya dia tanam nah ini untuk mengurai si daun ini biar cepat busuk dan cepat hancur gitu ya kalau didiemin aja kan takut lama dia prosesnya lama lah nah kita bantu pakai ini M4 sama molase nah ini molase ini sekali lagi ini bukan iklan ya tuh ada ininya mereknya ya kita tetepin lah ya biarin lah ini molase nih ini molase itu ya sejenis apa gula merah bahunya seperti gula ya yang buat yang belum tahu molase itu apa M4 itu silahkan dicari tahu aja di google atau di youtube di youtube cari aja molase itu untuk apa gunanya M4 itu untuk apa gunanya yang setahu saya mungkin ini adalah bakteri bakteri apa namanya pengurai M4 ini adalah bakteri pengurai dibentuknya cair dan ini juga molase itu sebagai sarana atau makanan buat si apa namanya ini bakteri ini bakteri yang ada di dalam M4 ini bakterinya ini ini makanannya makanan si M4 oke gimana caranya nanti kita kasih tahu supaya ini jadi mengurai oke lanjut ya pertama siapin dulu nih air nah seginilah nah satu ember air ini ya kan satu ember eh satu ember air kemudian ini si M4 nya ini kita buka ya kan kita buka 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 kerasi ya oh buka gampang tuh nah ini untuk satu ember ini kita gunakan semana ya bentar ya setengah ya setengah coba kita lihat seperti apa nah segini aja ya tuh setengahnya kemudian nanti mau lasirnya seberapa nanti kita kasih tahu ini langsung aja kita tuang disini tuh oke kita tuang nah kemudian simulasinya ini kita kasih juga seperempatnya oke seperempatnya nah seperempat dari gelas aqua ini ya nah seperempatnya oke kemudian kita masukkan ke dalam ember juga kita aduk-aduk karena dia cairan juga cairan cuman agak kental gitu makanya kita aduk-aduk ini sebagai makanannya si M4 itu ya makanannya kita aduk-aduk biar larut semuanya kemudian kita tuang ke dalam gelas sambil diaduk juga nah terus kita aduk-aduk 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 lagi oke seperti warna kopi ya ini jangan diminum memang baunya sih bau gula wanginya wangi gula dia memang katanya dari ampas gula merah katanya ya nah ampas gula merah nah kemudian setelah ini jadi kita aduk-aduk lagi nah setelah itu kita siramkan ke si daun yang tadi yang udah kita apa udah kita simpan disini tuh daunnya ini langsung aja kita siram disitu oke oke nah setelah kita siram begitu kita tutup nanti kita tutup pakai plastik kita siram tadi kita tutup pakai plastik nah kemudian kita ikat kita ikat seperti ini ya nah kita ikat biar kencang tujuannya biar dia menguap di dalam plastik itu ya dan kita tunggu prosesnya sampai dia benar-benar membusuk mengurai dengan sendirinya oke nanti kita lihatin seperti apa hasilnya di video selanjutnya oke oke buat teman-teman yang udah nonton dari tadi yang dari pertama nonton terima kasih jangan lupa di like komen dan subscribe jangan lupa terima kasih mungkin next kita update lagi perkembangan seperti apa pohon dolar yang tadi rambat dolarnya tadi subur apa enggak kita lihat di video selanjutnya oke terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati